Wapus, halo internet, bongskedisi dan welcome to video game Clash of Clans Apa kabar Clashers? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021, beneran gak kerasa banget ya emang kalau tahun-tahun Baru kemarin pergantian tahun 2021, sekarang udah di akhir tahun aja Scotlanders Dan iya ketika kita buka, biasanya tantangan musim yang kayak gini nih, keluar-keluar gitu kan Hah, dan menerima musim berakhir juga, anjay, very very anjay surajay Jadi yang biasa bangsked pertama melakukan adalah selain menyingkirkan masalah dan beban yang berada di dalam hidup gue Adalah membeli gold pass langsung kalau muncul kayak gini gitu Karena membeli gold pass is the best gold pass in the entire universe Jadi gue tinggal klik gold pass gitu kan, dan gue tinggal Stupid, 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 bodoh, bodoh, oh my god, ngapain aku masih ada disini Itu salah banget bro, dar seharusnya yang kalian lakukan adalah ke toko dulu, lihat nih Aduh, ada tidak ada jayakan, sudah aku duga Suneo, kenapa kamu tidak memberitahukan aku dari kemarin Pencet C-nya dulu, masukkan kode kreator bangskot dulu Biar kalian mendapatkan berkah, anjay, biar kalian beli skinnya berkah Ya, ada C di situ, baru kita langsung beli aja Karena gue butuh satu gemsnya, fasilitasnya Jeng, jere jeng, jeng, jere jeng, 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 jeng Oke, hadiahnya apa kali ini? Bukunya cuma satu, ya standar, standar, standar Oke, gold pass dibeli, kita bisa reset hewan ke level tinggi Very, very nice Pake ajang Oke, level 10 Tinggal burung gue aja yang belum dinaikkan Yes, Gotlanders Menjadi sultan dan membeli gold pass adalah hal yang sangat luar biasa menyenangkan ya Disini kalian lihat, setelah gems gue naik turun dari 12 ribu, seribu gitu kan 5 ribu, 6 ribu, 12 ribu lagi, seribu lagi Dan mungkin beberapa dari kalian bahkan ada yang gemsnya mencetuh angka ndok gitu Nol Nah, tetapi pernah gak sih kalian kepikir Saya ingin lebih dari nol Saya ingin yang lebih buruk lagi gitu Bagaimana kalau misalkan gems saya diminesin saudara-saudara gitu Itu misteri yang bakalan kita bahas disini adalah Ada beberapa akun dan desa yang mempunyai minus gems Bukan nol, tetapi dia malah hutang Bisa sih gitu kan Dan ya, mungkin kalian bertanya kok bisa bang Iya, bisa banget Mari kita masuk ke dalam sisi gelap C-O-C Oke, kita mulai dalam kasus pertama gitu kan Ada seorang yang nge-post di forum Clash of Clans Kembali ke game setelah setahun gak memainkannya Adakah yang tau apa arti simbol minus sebelum angka di gems gue? Dan ya, ini gambarnya Hmm, dia minus 289 gitu Setahun dia gak main, tiba-tiba kok dia malah gem saya dapet minus gitu Dan ya, jawaban komentar-komentar ada yang bilang Itu berarti kamu berhutang Hutang yang besar Oke Ada yang bilang, aku bisa memberikan kamu 500 gems dengan 17% bunga Bawahnya, aku bisa memberikan kamu 500 gems untuk 5 dolar Lalu ditambah dengan pajak dan pengiriman dengan total 72 dolar Dia malah, mereka berdua malah jadi renternir orang lagi Kesusahan, kleser lagi Kesusahan malah dicari untung Ada juga yang bilang, kamu harus membayar 289 gem ke Supercell Itu yang terjadi ketika kamu tidak memainkan gamenya Ini free to play Gamenya gratis untuk dimainkan Tetapi tidak gratis jika kamu berhenti bermain Oh my god Apa kabarnya yang berhenti 5 tahun? Berapa utang gemsnya kepada Supercell? Kasus yang kedua Adakah yang bisa bilangin ke gue Kenapa tiba-tiba gems gue menghilang? Aku mempunyai sekitar 120 gems Tetapi mereka tiba-tiba Menghilang, saudara-saudara Menghilang seperti jurnalis di zaman order lama Ya, ini gambar ya Minus 389 Lebih parah lagi Padahal dia punya 120 gems awal ya Ada jawaban yang masuk akal disini Mungkin mereka salah memberikan gems itu kepada kamu Bukan kepada orang lain yang sebenarnya ngebeli gems itu Dan kamu menggunakannya sebelum mereka mengambilnya kembali Seperti itu Kasus ketiga Tidak sampai disitu Minus 100 geman mah Masih kecil bosku Apakah ada yang lebih parah lagi? Ada, tentu saja Apakah ini rekor dunia dengan gems negatif terbanyak? Ya Minus Minus 191.925 gems Oh lord, itu gimana bayarnya? Itu berapa totalnya itu? Coba pak 14.000 aja 1.600.000 ya Jadi misalkan Misalkan Kita buka kalkulator dulu 191.925 Gitu kan Dibagi 14.000 kan Itu 1.500.000 Nah berapa hasilnya? Berarti ya 14 kali lah 13,7 ya Kita bulat ini menjadi 14 kali 14 kali Dikali harga gems Yang 14.000 itu 1,6 juta Dikali 1,6 juta Buset Jadi total utang dia kepada Supercell adalah 22.400.000 Orang ini hutang 22.400.000 Kepada Supercell Saudara-saudara Oh my Dik Semakin parah Kasusnya ini Scott Lander Semakin very-very Wrong Tetapi Tetapi Kalian pikir Kasus yang itu Belum parah Ada lagi Scott Lander Kasus yang keberapa Tadi gue lupa Mamang Ini kasus yang keberapa Sebutin Kasus yang selanjutnya Lebih parah lagi Bang Scott Ketika kamu mendengar Bahwa semua orang Mendapatkan Negative gems Lihat nih 2.500 Dapat 2.500 Dapat 2.500 Dapat Oh gems gue 206.000 Guys 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 Gak Ini lebih parah lagi 1,8 juta 107.336 Ho Si Mama Ayo Ayo Kita hitung lagi Kita hitung lagi Berapa hutangnya Kepada Supercell 18 17 336 Udah kayak itu ya Udah kayak Nomor ATM Anjay Kalau dibagi 14.000 Berapa kali Iya 130 kali 130 dikali 14 Bukan 14.000 1,6 juta Dia hutang Kepada Supercell Sebanyak 208 juta 208 juta Scott Landers Itu gimana bayarnya Mendingan ganti akun aja lah Itu kabur Sensei Oh my god Oke itu berapa kasusnya Dan ya mungkin kalian bertanya Bang Scott Terus efek dari Kalau minus negatif Itu apa Gitu ya Pertama efeknya adalah Kalian gak bisa mendapatkan Sesuatu yang gratis Dari barang Supercell Yang daily deals nih Tawaran-penawaran harian Yang ini nih Liat nih ya Jika kamu mendapatkan Negative Gems Game ini tidak bakalan Memberikan kamu Tawaran gratis Jadi yang gratis pun Tidak menjadi gratis Ketika kamu mempunyai hutang Itu baru yang pertama Yang selanjutnya adalah Mereka tidak bisa membeli Yang namanya Gold Pass Yo Jadi walaupun kalian Harusnya beli Gold Pass Tetapi kalian mempunyai Negative Diamond Gems Lebih tepat ya Kalian juga gak bisa beli Gold Pass Sebenernya kalian beli juga nih Gold Pass Gak bisa saudara-saudara Dan selesai ya Kalau kalian punya Negative Gems Kalian gak bisa Ya mempercepat Ngapa-ngapain Sampai kalian Ngelunasin hutangnya Kepada Supercell Dan ya Mungkin kalian sudah Mulai bertanya Kepada Bang Scott Bang gimana caranya Mendapatkan negative Gems Bukan Jangan nanyain gitu Itu mas stupid Kalian pengen punya hutang Siapa yang cita-citanya Ingin punya banyak hutang Ngaco aja ya Kalau misalkan Pertanyaan kalian itu Berarti kalian stupid Tapi kalau pertanyaan kalian adalah Kok bisa Bang Scott Bagaimana itu Bisa terjadi Wah kalian lalu Cluster paling cerdas gitu Karena Kalian pasti mau masukkan Code creator Bang Scott Jadi ya penjelasannya ada disini Agak sedikit panjang Cuman gue bakalan Translate dan Mangkum Atau Mang Carlos Siapapun yang edit video ini Selagi gue baca Kalian translate Dan disampingnya Tolong kasih sesuatu yang menghibur Apa kayak siapa Kayak joget-joget Atau apa yang bisa bikin mereka Terdistract dan tidak bosen ya Oke Hi again Happy to have you mate Appreciate it No worries After looking into your village We notice game purchase Made through Anatory's third party website Game discount sites Are linked to criminal activities Dealing install And credit card account This fraudulent order Violet our terms of service And can be tolerated We will permanently Ban your account For any further purchase Made via this site Maybe a friend Or relative Had access to your device Without you noticing If that turns out To be the case Please let me know I'm curious as well We do value you As a player And will not take action Right now But in the future Please remember Not to use Visit Or make order From these services I don't want to take Any more of your time I just wanted to say That you are writing to us And feeling so strongly Means that you care And I care too If you have any more question Please come back Make your trees Mushroom And bushes Be filled with gums Chief Goes the The account killer Okay Jadi ya itu dia Balasan dari Akun supportnya Supercell Udah 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 jangan Goyang-goyang lagi Udah Jadi intinya adalah Kenapa akun yang bisa Minus gums gitu Yaitu dia ngebeli Dari Gums Gums murah Gums di luar Tokonya Supercell gitu Jadi kayak ada Website-website Kayak ini Jadi seperti itu Dia beli gumsnya Dari sana Nah Supercell ketauan nih Waduh Ini orang beli dari mana nih Kok harganya Tidak sesuai dengan Yang ada di toko Dan tidak bisa memakai Kode kreator gitu Misalkan dia beli 500 Yaudah Supercell ambil lagi 500 gumsnya Direfun Ya tapi gak minus dong Bang Kalau gue dari 0 Dapet 500 gums Terus diambil 500 lagi Nah masalahnya Kalau gumsnya udah dipake Itu yang bikin minus Kalian ada 500 gums Kalian pake Buat upgrade Tinggal 10 gums Sisanya Terus Supercell ketauan nih Oh Dia ambil lagi gumsnya 10 kurang 500 Berapa? Ya minus 490 Jadi seperti itu Skotlanders Nah itu adalah Alasan yang pertama Kalian beli gums Di tempat-tempat Remang-remang gitu Bukan di toko Langsung di gamenya Itu alasan pertama Tetapi ada alasan kedua lagi Yaitu Ya Kalau kalian minta refund Kalau kalian minta refund Secara langsung Kalian gak sengaja gitu Ngepencet beli Jadi misalkan HP kalian dipinjem Atau anak tetangga gitu Tetapi tiba-tiba tuh Anak tetangga Asal-asal mencet Ngebeli gums Banyak 22.500 gums Kalian panik lah Ini gimana caranya Ternyata kalian bisa Nge-refund gums Yang kalian beli gitu Asalkan kalian Tidak dipakai lagi Kalau gak ya Bakal minus gums kalian Nanti kalian bakal Mendapatkan message Seperti ini Ya Baca lagi Mangkum Orang-orang dance Atau apalah Kucing di sebelah kanan Gitu lagi Angguk-ngangguk Sambil gue baca Kasih musik A refund was requested For this account And it has been approved On The refund will be made To the form of payment Used for the one When the order was made A total of 2.500 Gums have been deducted From your account To match the value Of your refund This may result In a negative game balance A positive balance Can be restored By making additional orders And collecting resource In game Seperti itu Jadi ya itu dia Kenapa kalian bisa Mendapatkan minus gums Kalau kalian minta refund Kalau gak kalian Beli gums Di website-website Yang aneh Janganlah gitu Mendingan di tokonya langsung Dengan di tokonya langsung Kalian bisa masukin Kode kreator bang Skot gitu kan Udah beli gums Secara ofisial Kalian ngebantu Clasher Indonesia lagi Kalau kalian masukin Kode kan juga gak naikkan Harganya gak nambah gitu kan Jadi ya Thank you banget Itu penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan sampai Terjadi kepada kalian ya Minus gums Gue aja Seribu aja Pengen gue tambahin Ini malah minus gitu Sampai minus 1,8 juta gitu Pusing gak tuh Pusing Jadi seperti itu Dia skotlanders Untuk penjelasannya Sebagai penutup Karena sebenernya Builder gue masih Pada sibuk Sisa hari 6 hari juga gitu Gue sebenernya Mau naikin Wall aja ya Kita naikin wall Dengan Cepetan bapak Oke terima kasih Dengan tukang kita Yang agak sedikit nganggur Biar bisa kosong Anjay Kalau gajan itu Paling enak Buat naik-naikin Wall guys Oh my god Very very My god My god Alright Sip Cakep banget Ganteng banget Dan ya Sebelum kita Gue bakal nge-share Sebuah serangan Gue yang sangat Luar biasa Mantep nih ya Dengan menggunakan Kombinasi hybrid Yang cakep Dengan lootnya Luar biasa Fantastis juga Seperti apakah serangannya Iya Seperti ini skotlanders Ini adalah sebuah base Yang sangat luar biasa Keras ya Cuma ballnya aja Yang tidak max Tetapi Dengan menggunakan serangan ini Gue harus mendapatkan Yang namanya Town Hall Tetapi dengan bentuk Town Hall yang seperti ini Susah dong Buat di queen walk Queennya bakalan Walk-walk Kemana-mana Tetapi tidak dengan Kekuatan Mommy queennya bang Gue bakal melakuin Queen walk seperti ini Dengan membawa Dua buah wallbreaker Dan iya Dengan dikembawain Dengan yang namanya Curut Atau goblin Dan Naga lagi Agak sedikit jauh Gue bisa mendapatkan Petting menuju Town Hall Dan sebenernya itu Air Swipernya Agak sedikit membantu ya Malah membantu Mommy gue Agar lebih baik lagi Agar lebih Tidak terlalu mati Gue kasih free spell Saja di bagian 3 Di bagian Air Sweeper Dan di bagian X Yang sangat luar biasa Mengganggu Dan iya itu dia Yang kedua adalah Gue taruh Trafficking dengan Pasukannya di bagian sana X free spell Gue harus juga taruh Agar tidak Mereka itu meninggal Dan pasukan utama gue Gue masuk di bagian kanan sana Karena petting sudah terbuka Gue aktifin ability Dari Mommy queen Gue karena Mommy queen Gue bakal meninggal Kalau misalnya tidak Dia apa-apa Karena disitu ada Invent or single target Yang sangat luar biasa Mereka menyebalkan Free spell Dan Iya Pas fase pertama Sudah siap Dan iya Gue pakai free spell lagi Karena disitu ada yang namanya Plempar Baso Yang menyebalkan Gue kasih rex spell Di bagian tengah Dan dia aktifin ability Dari keren waternya Biar pada ngamuk semuanya Mommy queen gue Agak sedikit terperangkap Di sana Tetapi gak apa-apa Mulai ke bagian tengah Mendapatkan dua Eh Plempar basonya itu Rex spell yang agak Sedikit sia-sia Karena gak kemana-mana Mommy queennya Keburu meninggal duluan Dan iya Dengan menggunakan Setelangan hybrid ini Pas base ini Bakal diratakan dengan Sangat cepat Dan sangat luar biasa Ganas Enak banget Menggunakan pasukan Apa Miner hoax ini Ternyata Miner hoax juga Masih bisa digunakan Di total TG14 Walaupun agak sedikit Kriuk-kriuk Yang penting kalian bisa tahu Dimana kalian bisa mendapatkan Defense-defense inti Dan seperti itu dia Dengan peledak Mungkin akan Menyengsarakan Dan menyekaratkan Beberapa hoax rider gue Tetapi Tetap saja Itu adalah defense terakhir Yang bakal dihancurkan Dan dengan kecepatan Dari miner Serta hoax rider Bisa meratakan base Yang sangat keras ini Seperti itu Scottlanders Tapi sepertinya itu dia dulu Scottlanders Untuk mystery Clash of Clames kali ini Jadi ya Jangan sampai terjadi ya Karena berhutang Is not the best Hutang di entire universe Tetapi ya itu dia Apakah ada diri kalian Yang pernah minus juga gemsnya Silahkan tulis dalam kolom komentar Tapi sepertinya itu dia dulu Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Clash of Clans Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax